Intro Panitia khusus DPRD Kota Kendari menemukan anggaran senilai 46,6 miliar rupiah bergeser atau berubah di dokumen APBD Kota Kendari 2024. Pergeseran anggaran itu pun diakui tidak pernah dibahas dan diketahui oleh DPRD Kota Kendari. Sejumlah anggaran di APBD Kota Kendari ditemukan bergeser atau berubah tanpa dibahas dan diketahui oleh DPRD Kota Kendari. Dengan adanya perubahan anggaran tersebut, DPRD telah membentuk pansus dan menemukan sejumlah anggaran yang tidak sesuai dengan hasil yang telah ditetapkan sebelumnya. Ketua Pansus Laude Ashar mengatakan perubahan APBD yang telah dibahas dan disetujui oleh DPRD sebelumnya dilakukan sebanyak tiga kali tanpa diketahui oleh DPRD Kota Kendari. Sejumlah anggaran yang berubah atau baru masuk di APBD tanpa diajukan dan dibahas diantaranya anggaran penanganan jalan dalam kota senilai 21,1 miliar rupiah. Tidak ditemukan di dokumen APBD namun ada di perubahan anggaran. Terdapat juga anggaran medikal cekap wali kota dan wakil wali kota dari 10 juta rupiah menjadi 500 juta rupiah. Serta sejumlah anggaran lainnya yang bergeser sekitar 46,6 miliar rupiah. Tidak hanya itu dalam APBD yang telah ditetapkan sebelumnya menyebutkan biaya tidak terduga mencapai 100 miliar rupiah untuk pembayaran utang Pemkot kini hanya tersisa 3 miliar rupiah. Selebihnya digeser ke program yang tidak dibahas bersama. BTT itu pemanfaatannya tidak sesederhana. Artinya dia harus ada kriteria tetapi ini malah hilang begitu saja. Jadi itu dibawa kemana? Dibawa kebangunkan apa? Itu kan juga harus menyimpang. Angkanya 100 menjadi bangun? 100 yang kita tetapkan dari APBD ini itu BTT kita siapkan 100 miliar. Tapi dalam perjalanan pemerintah mungkin mengatur 61 miliar itu dipakai untuk kewajiban BTT SMI. Pokoknya khusus BTT sendiri itu tinggal 27 miliar. Ya kena aja bagikannya kan? 100 juga. Berarti utang tidak terbayar? BTT juga tidak terbayar. BTT hampir habis. Utang tidak terbayar BTT hampir habis. Nanti dipastikan tahun ini utang tidak dibahar? Ya kayaknya. Karena sudah tinggal 3 miliar. Jadi APBD itu sekarang kan sudah pakai sistem namanya SIPD. SIPD itu begitu setelah ditetapkan, dikunci. Nggak mungkin bisa dirumah-umah. Tapi ada temuan-temuan dari Pansus ini Pak? Saya juga malah belum tahu itu. Belum tahu. Kalau ada temuan Pansus, yang saya tahu dibentuk Pansus tapi temuannya saya belum tahu. Dan juga kan dengar sedikit. Yang 26,7 miliar itu ketanya? Yang mana itu? Mungkin yang untuk pedestrian. Ya, pedestrian. Cuma sebenarnya itu Pak. Ya? Seperti apa sebenarnya itu? Itu kan ada dalam APBD. Kalau dalam APBD itu ada, ya berarti sudah disepakati bersama. APBD itu kan produk perda yang disepakati antara eksekutif dan legislatif. Itu normatifnya begitu. Pansus menemukan APBD 2024 yang telah ditetapkan bersama berubah sebanyak tiga kali, yaitu pada Februari, April, dan Mei 2024. Laude Asar menambahkan APBD yang telah ditetapkan dapat digeser oleh Pemkot, namun harus melalui mekanisme yang diatur oleh peraturan perundang-undangan dan mendapat persetujuan DPRD. Proses ini bertujuan untuk memastikan perubahan anggaran dilakukan dengan transparan, akuntabel, dan sesuai dengan kepentingan masyarakat. Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Muhtaruddin Anews memberitakan. Terima kasih telah menonton!